Tapi itu aromanya menurut saya ya, berkelas, elegan, dan sedikit eksotis. Karena wanginya bisa nambah, ya rasa nyaman ya, menikmati aroma parfum ini sendiri. Nah, kalau kalian nanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini nih, saya lagi di luar nih, nggak bisa bikin konten di tempat biasanya. Tapi, takutnya kelamaan, teman-teman masih menunggu-tunggu konten informasi. Kali ini saya mau ngebahas soal parfum yang mungkin teman-teman ini bisa simak. Nah, karena ini saya mau kasih tips dan info parfum traveling. Jadi, parfum traveling itu bukan jenis dari wanginya atau apa, karena ukurannya aja. Nah, ini contohnya nih, parfum traveling. Saya cuma bawa tiga jenis, botolnya nggak gede-gede, tapi satu bulanan kalian di luar ini bisa menemani aktivitas kalian biar tetap wanginya. Pokoknya simak terus videonya, mudah-mudahan diberikan. Nah, bagi yang baru nonton, jangan lupa di-like ya, dan subscribe video saya. Maksudnya simak terus video saya ya. Nah, teman-teman, ngomong-ngomong soal parfum traveling nih, bagi kalian yang suka pergi-pergi ya, sehari, dua hari, tiga hari gitu, atau seminggu, atau bahkan lebih, mungkin kalau pakai parfum dengan botol yang ukurannya besar itu mengganggu space ya. Kadang kalau kalian di bandara juga, nanti jadi masalah. Nah, saya ini kan pakai ini tiga, ada tiga jenis nih, teman-teman. Jadi, tiga-tiganya kecil, jadi nggak makan tempat, tapi bisa nemenin aktivitas kalian. Yang pertama ini, saya bener-bener kecil banget ini. Kemarin juga saya manfaatin botol yang kemarin dari subscriber saya, tapi isinya udah habis ini, saya usip-isi uang. Nah, ini saya berikan dengan kadar bibit, 70 bibit, dan 30 alkoholnya. Nah, kecil ini saya buat nemenin aktivitas, ini tipe wangi yang bener-bener outdoor, yang wanginya strong, tapi seger. Ini buat nemenin saya aktivitas di luar. Kandungan bibitnya 70 per 30. Nah, ada botol kecil. Nah, ini botol oles. Botol oles ini yang saya gunakan itu pure, atau bibit murni. Saya tidak nambahin bibit larut, atau propylene gilicol, atau sejenisnya lainnya, vexatif ya, saya nggak pakai. Nah, ini fungsinya yang saya pakai ini. Roll on itu ketika lagi ada acara-acara, penting ya, saya pakai ini kayak gini. Nah, saya hanya oles di bagian bawah kerah saja. Nah, ini fungsinya apa saat kita ketemu partner, kita lagi pelukan gitu ya, atau lagi kita ngerangkul, ngobrol. Nah, ini bau kerah ini, wanginya itu bisa kasih sedikit rasa nyaman. Kan, saya nggak lupa, saya kasih di bawah, bukan ke tiap pas ya, tapi agak lebih ke bawah sini. Nah, di sini. Nah, tujuan parfum roll on ini kan sebenarnya saya pakai itu buat wangi tipis-tipis. Kalau saya pakai begini, itu terlalu kenceng. Jadi, bikin nggak nyaman gitu. Tapi kalau sekalian pakai tipis-tipis, nah, itu nggak terlalu ngeganggu ini kalau saya pribadi penggunaan parfum roll on. Dan kadang juga saya oles, saya taruh di sini. Nah, tipis-tipis aja nih, teman-teman. Nah, begini. Nggak usah terlalu kenceng, gosok, lama. Udah, tipis aja. Taruh di sini juga bisa. Udah, cukup. Kalau kalian nggak, kalau acara ruangan tertutup, kalau kalian pakai kenceng itu nggak bikin nyaman untuk orang ngobrol sama Anda. Nah, kalau aktivitas santai ruangan, saya bawa botol yang ini aja. Saya mau tidur, santai gitu ya. Nah, ini saya pakai ukurannya tuh 1 banding 1 ya. Bibitnya 50%, pelarutnya 50%. Dan ini saya gunakan wangi tipe soft. Nah, tipe soft ini yang wangi-wangi, yang bener-bener. Kalau kita pakai tipis-tipis tuh, bisa nambah, ya, rasa nyaman ya. Menikmati aroma parfum ini sendiri. Nah, kalau kalian nanya ini parfumnya apa aja. Kalau tipe strong ini, saya pakai dari Bulgari Aquat, Jaguar Blue, dan sedikit vanilla. Dikit banget. Dan kalau parfum oles, saat saya ketemu, ini saya isi dengan parfum Angel Woman. Walaupun namanya woman, tapi itu aromanya menurut saya ya. Berkelas, elegan, dan sedikit eksotis. Karena wanginya unik banget. Nah, Angel Woman ini tuh susah memang dicari. Di Toko Reville, emang sulit dicari. Makanya ini saya cuma pakai botol oles, oles tipis-tipis. Kalau pemakaiannya tipis-tipis, ini enak banget ya, teman-teman. Nah, kalau yang soft ini, saya cuma pakai dari Jell-O Steel aja, sama vanilla. Atau Jell-O Steel aja bisa. Ini tuh tipis, jadi wanginya nggak mengganggu kita, gitu. Kadang, kalau saya pergi, saya yang soft ini, saya isi apel. Apel bisa. Kayak, yang santai-santai aja ya. Apel bisa. Vanilla bisa. Nggak usah di mixing juga bisa ya. Yang soft-soft lagi, kayak CC, ya D&G, Imeratis ya. Pokoknya, parfumnya soft-soft, air tipis-tipis ini saya suka banget. Saya pergi lama, tapi saya nggak bau-bau parfum banyak nih, teman-teman. Nah, mudah-mudahan ini tambahan informasi buat kalian, bermanfaat ya. Kalau ada pertanyaan, silahkan komentar. Karena mungkin saya mau buat video parfum lagi, baru bisa. Kemungkinan itu di pertengahan Januari 2023. Nah, menuju motan baruhan, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua nih, pencapaian 10 ribu subscriber ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua, karena tanpa dukungan kalian, mungkin channel saya sepi gitu. Dan saya ucapkan rasa syukur saya juga kepada kalian, banyak teman-teman yang bisnis apa buka usaha dari channel YouTube saya dan punya penghasilan. Itu menjadi salah satu rasa syukur saya bisa berbagi informasi dan ilmu pengetahuan soal parfum. Nah, kalau teman-teman ada yang komentar, nah, nggak bales, mohon maaf, nanti coba sebisa mungkin ada komentar masuk, pasti saya bales. Pokoknya, terima kasih banyak. Jangan lupa di-subscribe. Kalau kalian suka informasi ini, jangan lupa di-like juga. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.